Jadi ini tuh tips yang paling utama yang harus kamu pegang kokoh adalah Hai Youtube, balik lagi di channel aku dan video kali ini spesial banget aku buat untuk kamu, 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 kamu yang sering struggle sama napsu makan berlebih khususnya untuk kamu-kamu yang memang semangat banget nih udah pengen diet tuh kayak semangatnya tinggi banget tapi sering stress dan bete karena udah ngelakuin segala cara supaya napsu makannya itu stabil tapi kayak gak pernah berhasil jadi di dalam video ini aku udah ngerangkum berbagai hasil studi para ahli dan aku rangkum jadi 5 tips cara menahan napsu makan yang akan merubah hidup kamu keep watching oke guys jadi ada 2 poin penting dulu sebelum melangsung masuk ke 5 tips utamanya jadi poin yang pertama adalah ketika kamu denger nafsu makan aku pingin kamu gak negative thinking langsung beranggapan kalau nafsu makan itu adalah hal yang buruk dan harus kamu buang secara total gak boleh berpikiran kayak gitu karena itu adalah suatu hal yang normal yang memang harus kita punya tetapi ketika nafsu makan udah berlebih kita boleh menstabilkannya dan poin kedua ketika kamu mendengar istilah menstabilkan nafsu makan ingat ya guys menstabilkan nafsu makan itu beda dengan kamu menahan lapar kayak beda 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 jadi kalau kamu nafsu makan udah stabil kamu tuh gak perlu berusaha keras untuk yang bener-bener nahan-nahan gitu gak usah tapi kalau kamu memang nafsu makan udah liar baru tuh kamu harus kayak ekstra keras buat nahan-nahan tips yang akan aku share ini lebih ke menstabilkan bukan menyiksa kamu untuk musuhi atau pura-pura gak liat sama makanan beda ya guys ya tips nomor 1 ini emang bosen sih udah sering dibahas klasik banget kayak gak ada spesial-spesialnya gitu kan kayak ini lagi ini lagi bosen tapi kalau kamu gak ngelakuin tips nomor 1 ini maka tips nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gak akan berefek terlalu maksimal jadi ini tuh tips yang paling utama yang harus kamu pegang kokoh adalah tips nomor 1 nah buat kamu yang bingung protein yang harus dimakan berapa banyak cara ngitungnya gimana lemaknya kebutuhan sehari aku berapa sebenarnya ada di buku I Hate Diet halaman 131 sampai 134 tapi rangkumannya bakal aku bocorin sedikit aja disini kamu masih belum percaya kalau misalkan ngejaga kebutuhan protein sama lemak itu bisa merubah nafsu makan kamu bener-bener jauh lebih stabil eh aku punya buktinya ini dia hasil studinya jadi hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa orang-orang yang kebutuhan proteinnya terpenuhi biasanya disini terjadi glukoneogenesis lebih banyak di dalam tubuhnya jadi kesimpulannya orang-orang yang berhasil mencapai keseimbangan protein otomatis metabolismenya akan jadi lebih baik dan juga jadi lebih optimal kerjanya intinya protein itu bisa memberikan rasa kenyang yang lebih stabil dan lebih lama tapi kan yang dibahas di poin ke satu adalah protein dan lemak lemaknya mana? gak dibahas? ada lagi, ini bukti yang kedua suatu penelitian di Amerika yang melibatkan banyak departemen melakukan penelitian dengan membandingkan dua kelompok grup grup yang pertama adalah grup orang-orang yang sarapan dengan telur which is telur itu mengandung protein dan juga lemak yang dibandingkan dengan grup kedua yaitu grup yang hanya sarapan dengan karbohidrat aja disini karbohidratnya adalah roti bagel dan kedua grup ini tuh sama-sama menjalankan diet calorie deficit ya jadi sama semua kalorinya tuh sama udah dihitung calorie deficit dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang sarapan dengan telur ini berat-beratnya turun 65% lebih banyak dibandingkan orang-orang yang sarapan hanya karbo doang plus orang-orang yang sarapan dengan telur juga mengakui bahwa rasa kenyang dan nafsu makan mereka jauh lebih stabil ketika zaman dulu-dulu mereka belum sarapan sama telur coba perbanyak jumlah makanan yang teksturnya lebih keras aku bilang teksturnya yang lebih keras ya bukan harganya yang lebih keras jadi kenapa teksturnya yang lebih keras? nah ntar dulu nih sebelum ngebahas kenapa teksturnya yang lebih keras ketika aku bilang makanan yang teksturnya lebih keras ini sebenernya bisa apa aja dari sumber sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, kacang-kacangan kayak contohnya terong yang suka makanan terong-terong di masakan padang, digoreng-goreng itu kan lebih benyek tapi kalau terong lalapan Sunda yang dicocol sama sambal itu lebih keras teksturnya jadi pilih yang lebih keras pertanyaannya adalah kenapa harus makanan yang lebih keras? otomatis kita akan mengunyah lebih banyak kita akan berjuang lebih keras lebih kayak jadi akan lebih banyak upayanya kamu tau gak sih kalau ternyata efek durasi atau jumlah banyak yang mengunyah kita itu itu memberikan efek yang luar biasa besar terhadap level kenyang kita aku yakin gak semua orang tau sih kita sebenernya lupa kalau misalkan organ pencernaan kita itu sebenernya dimulai dari mulut sampai ke anus bener-bener dari ujung sini dari ujung lubang atas sampai ujung lubang yang di bawah itu adalah sistem pencernaan kita jadi apapun yang udah masuk ke dalam mulut kita dan udah mulai dikunyah itu sebenernya proses pencernaan sudah terjadi guys jadi ketika kita mengunyah itu gak cuma aktivitas kita pecah-pecah cincang-cincang makanan doang cincang aja di blender beres gitu kan gak ada alasannya kenapa tubuh kita itu punya A nah ini tuh ada alasannya jadi ketika kita ngunyah itu tuh tubuh sudah mendeteksi bahwa ada kegiatan yang terjadi yaitu kita sedang makan nah ketika kita mengunyah tubuh udah memprepare tuh mengirimkan signal signal ke otak enzim apa yang harus disiapin dan segala macamnya ini adalah hasil study yang ngebahas tentang apa sih manfaat dan juga efeknya mengunyah sesuai dengan yang aku jelaskan di dalam poin kedua ini jadi ketika kita mulai makan dan mulai mengunyah usus tuh langsung tahu kan oh oh kita lagi ngunyah usus akan mengirim signal untuk menekan hormon lapar jadi langsung hormon lapar kamu berkurang sekaligus secara perlahan tubuh ini akan mengeluarkan hormon kenyang juga jadi berbarengan gitu deh kayak hormon laparnya disuruh berkurang hormon kenyangnya disuruh naik proses pergantian signal hormon lapar menjadi hormon kenyang ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 menit itu kenapa kalau misalkan kamu makannya buru-buru banget ini tuh biasanya usus sama otak tuh belum kelar komunikasinya tapi kamu tuh makannya udah beres kalau kamu terus-terusan memutus tali siraturahmi antara usus dan otak terus-terusan seperti begini ya lama-lama proses tubuh untuk mendeteksi lapar dan kenyangnya jadi error kasih waktu tubuh kamu 20 menit untuk menstabilkan hormon lapar dan kenyang supaya sifat tubuh kamu itu kembali stabil lagi gak error lagi sekarang masuk ke pertanyaan mengunyah lebih banyak oke mengunyah lebih banyak itu seberapa banyak jumlahnya jadi ini tergantung jenis makanannya kalau untuk makanan yang keras banget kayak daging-dagingan, kacang-kacangan yang memang teksturnya itu kenyal dan keras mengunyah itu idealnya kurang lebih 40 kali kunyahan jadi bener-bener satu, enggak, sampai 40 kali tapi untuk makanan yang lebih lembek kayak semangka, labu yang dikukus, atau pisang itu cukup 10-15 kali dan kalau misalkan kalian males banget ngitung misalkan makan nasi sama daging kan beda tuh yang satu lembek, yang satu keras, terus gimana dong? yaudah ambil angka tengahnya aja kurang lebih 30-35 kali kunyahan untuk lebih detailnya masalah mengunyah dan pH lambung dan pencernaan dan segala macemnya ada di buku I Hate Diet halaman 328 sampai halaman sekian dan terima kasih pokoknya ini adalah tips gimana caranya supaya kamu bisa menstabilkan nafsu makan kamu adalah dengan memperbaiki pola minum kamu Dan ini sering banget ambigu dan disalah artikan. Jadi ketika aku bilang memperbaiki pola minum itu, bukan artinya kamu harus minum yang banyak. Karena banyak orang mikir kayak gini, aduh, mending aku minum yang banyak aja biar kembung, jadi kan aku kenyang. Gak bisa, karena air itu nol kalori, dan tubuh kita tidak sebodoh itu bisa dimanipulasi dengan, oh minum aja yang banyak, nanti dia pasti ketipu kok terus dia kenyang. Karena tubuh kamu itu pinternya, huh, luar biasa pinter. Gak bisa dikasih hek-hek dangkal kayak gitu, gak bisa. Sebenarnya hubungan antara air minum dengan stabilin nafsu makan, itu sebenarnya lebih kayak gini. Jadi ketika kita dehidrasi, tubuh itu kan di dalam kondisi stres atau kondisi panik. Kita kekurangan cairan tubuh 2% aja, itu badan udah panik. Dehidrasi kayak, huh, 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 huh. Kayak panik banget, luar biasa. Nah ketika tubuh kita dehidrasi, tubuh itu sering kirim signal lapar palsu. Jadi sebenarnya kita nggak waktunya buat makan sih, kalorinya udah terpenuhi sih, tapi badan karena panik, yaudah kirim signal aja liar, signal apa aja dikirim, yang penting ada sesuatu yang masuk, spesialnya sesuatu yang mengandung cairan. Karena mostly semua bahan makanan di dunia ini mengandung air. Buah mengandung air nggak? Mengandung air. Sayur mengandung air. Apalagi daging ayam, daging sapi, ikan semuanya di dunia ini makanan itu mostly mengandung air. Nah itu kenapa guys? Bisa jadi tiba-tiba kamu tuh nafsu makan yang menggila sebenarnya kamu dehidrasi cuman kamu nggak sadar aja gitu. Seperti biasa untuk informasi lebih detail tentang jumlah airnya berapa, terus jenis airnya gimana dan informasi knowledge lainnya ada di buku I Hate Diet halaman 164. 165 dan seterusnya. Tetapi aku kasih bocoran sedikit, ini rumus kebutuhan air untuk rata-rata orang dewasa. Pembelian penelitian di European Journal of Nutrition menunjukkan bahwa orang yang 30 menit sebelum makan mengkonsumsi air sekitar 300-500 ml, pada akhirnya akan makan lebih sedikit daripada orang yang nggak minum sebelum makan. Yang nggak minum air, pada akhirnya akan makan sebanyak 2.551 kalori, sedangkan orang yang minum air dulu sebelum makan hanya makan sekitar 1.967 kalori. Kesimpulannya, orang yang minum dulu akan makan 22% lebih sedikit dibandingkan orang yang nggak minum. Dan ini adalah hasil penelitian yang kedua. Tadi ini tuh dilakukan terhadap manusia dewasa yang obesitas. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang minum setengah liter air sebelum makan, berat badannya bisa turun 44% lebih banyak dibandingkan orang yang nggak minum dulu sebelum makan. Cara untuk menstabilkan nafsu makan kamu yang benar-benar ampuh-ampuh banget adalah dengan memperbaiki pola tidur kamu. Baik itu dari kualitasnya dan juga kuantitasnya. Karena orang yang tidurnya kebanyakan atau kekurangan sama-sama merusak metabolisme dan merusak keseimbangan hormon kamu. Jadi aku udah pernah ngebahas ini di video yang lain sama di dalam buku aku juga. Singkat banget aja ya. Jadi ada study yang dilakukan 6 tahun yang intinya orang yang tidurnya kekurangan, ini lemak tubuhnya bisa bertambah 124% lebih banyak. Dan orang yang tidurnya kebanyakan, ini lemaknya bisa bertambah sampai 94% lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau kita ngebahas tentang perbaiki pola tidur, itu nggak cuma ngebahas jam aja guys. Jadi ada kualitas tidurnya seperti apa, sebelum tidur kamu harus ngapain, sesudah tidur kamu harus ngapain, buat meyakinkan supaya ketika kamu tidur itu terjadi proses yang memang harus dilakukan oleh tubuh. Karena kan tidur adalah proses tubuh kita melakukan regenerasi. Tidur adalah waktunya kita menservis diri kita sendiri. Ngerombak hormon, distabilin, ngerombak emosi, memperbaiki sel-sel yang rusak, segala macam kayak gitu. Jadi nggak sesederhana cuma jam tidur doang. Kamu harus memiliki visceral fat atau lemak di area perut yang sedikit. Jadi jumlahnya harus ideal, nggak boleh visceral fatnya tinggi. Karena ketika kamu memiliki visceral fat yang tinggi, ini bener-bener susah untuk hormon kamu tuh jadi stabil. Automatically susah juga untuk nafsu makan kamu stabil. Justru aku tuh diet tuh karena aku pengen nurunin lemak, ya kan? Dan tapi masalahnya ketika aku diet, itu nafsu makan aku tuh gila. Makanya aku nggak pernah bisa diet, makanya lemak kurut aku nggak bisa turun. Jadi aku harus kayak gimana? Pusing gitu kan? Ini bukannya dikasih calah malah disuruh turunin lemaknya dulu. Muter-muter akhirnya bingung. Jadi guys, memang tips yang nomor 5 ini memang khusus aku masukin. Karena memang khusus untuk menargetkan orang-orang yang seperti itu. Yang kondisinya baru mulai banget diet, baru awal banget diet. Dan mereka body fatnya tuh memang masih banyak. Tapi plus mereka punya problem nafsu makannya emang gila. Di sini aku tuh cuma ingin meng-highlight poinnya dari nomor 5 ini adalah bahwa ketika kamu baru banget mulai diet dan body fat kamu masih jauh dari ideal, untuk kamu memiliki nafsu makan yang stabil itu memang masih susah. Kenapa? Karena visceral fat itu bereaksi dengan hormon kamu. Jadi kayak di dalam tuh bentrok gitu. Kamu berupaya segala macem supaya nafsu makan kamu stabil. Tapi secara bersamaan, visceral fat kamu tuh ganggu di dalam. Jadi kayak bentrok-bentrokan. Jadi ini mungkin banget terjadi nih ketika kamu udah ngelakuin 4 tips yang tadi aku jelasin. Plus kamu dietnya udah bener, kamu olahraganya udah rajin juga. Tapi kamu ngeliat kok gak ada perubahan, kok nafsu makan kamu tuh masih kayak gila. Tenang. Mungkin yang salah bukan diet kamu, mungkin yang salah bukan pola tidur kamu, mungkin yang salah bukan genetik kamu atau apapun. Mungkin memang visceral fat kamu yang masih ngegrogotin kamu sendiri dari dalam. Jadi sabar aja pelan-pelan jalan terus sampai visceral fat kamu berkurang, nanti otomatiknya nafsu makan kamu juga akan stabil. Ini lebih ke psikologi sih poin kelima. Ini penjelasan secara sainsnya. Jadi selain hormon kortisol, insulin, dan leptin, ada satu hormon lagi yang sedang diteliti oleh para ahli. Karena hormon ini tuh dicuregai menjadi penyebab nafsu makan kita yang tiba-tiba menggila dan juga menjadi penyebab berat badan kita tuh gampang bertambah. Nama hormonnya agak ribet, Neuropeptida Y, kalau disingkat jadi NPHY. Jadi NPHY ini sebenarnya mirip dengan neurotransmitter, yang tugasnya mengirim signal dan juga memproses informasi. Jadi memang ada manfaatnya untuk tubuh dan juga otak kita. Cuma ketika NPHY ini berlebihan, ini baru error. Biasanya NPHY ini jumlahnya bisa berlebih karena dua hal. Pertama karena stress berat, dan kedua biasanya dari diet yang buruk, yaitu diet yang sembarangan, kebanyakan gula, dietnya liar, makannya ambur adul, yang kayak begitu. Tapi terus apa hubungannya antara visceral fat dengan nafsu makan yang nggak stabil? Gini, gini, gini. Siklosnya kayak gini, sederhananya. NPHY ini karena NPHY tuh best friend banget sama kortisol, otomatis NPHY plus kortisol, mereka akan kompakan untuk ngegangguin insulin. Insulin akan diganggu tuh kestabilannya, mulai rusak, mulai error, ya kan? Nah, ketika insulin ini udah error, otomatiknya hormon kenyang dan hormon lapar kamu juga akan ikutan error. Alhasil, nafsu makan kamu tuh bakalan menggila nggak jelas. Dan kamu bakalan makan lagi dengan sembarangan, dengan brutal, dan dengan liar. Akhirnya, akibat kamu makan sembarangan, lahir lagi tuh sel lemak-lemak baru. Karena kan berat badan kamu nambah, otomatis sel lemak baby-baby baru tuh lahir. Nah, karena baby-baby lemak baru ini membutuhkan banyak makanan, otomatis dia akan memancing otak kamu untuk bikin nafsu makan kamu lebih gila. Dan kamu akan makan lebih banyak lagi. Dan siklus ini akan terus terjadi sepanjang masa kalau kamu nggak putus siklus itu. Poin penting dari tips nomor 5 ini adalah untuk kamu orang-orang yang memang lemak badannya dan juga visceral fatnya masih jauh dari angka ideal, ini memang challenging banget untuk kamu menstabilkan nafsu makan. Jadi saran aku pribadi, selain kamu melakukan upaya berupa diet, segala macam yang udah dijelaskan dalam video ini, dan juga di dalam buku I Hate Diet ini, aku saranin kamu untuk cari bantuan psikologi. Jadi dalam artian bukan kamu gila ya, enggak. Kamu bisa ngikutin hipnoterapi yang untuk menstabilkan emosi dan nafsu makan kamu. Kamu bisa mungkin ikutin kelas-kelas, sharing apapun itu yang berhubungan dengan losing weight. Atau kamu bisa mencari aktivitas yang lebih positif supaya kamu bisa ke-distract pikirannya dan enggak kalah gitu loh sama energi visceral fat kamu yang terus nagih minta makanan yang sebenarnya tubuh kamu tuh enggak perlu. Itu cuma visceral fat aja yang mau grogotin kamu dari dalam. Jadi saran aku, diet, science, plus psikologi harus dikombain bersama. Oke, udah sampai di akhir video. Thank you banget buat video kali ini. Semoga 5 tips ini bisa ngebantu dan memperbaiki nafsu makan kamu. Tapi sebenarnya, video ini dan video-video lain tuh sebenarnya udah aku rangkum di dalam buku ini. Jadi itu I Hate Diet, buku aku, which is isinya tuh kayak edukasi-edukasi tentang apa yang harus kamu lakukan sebagai pemula yang mau diet dan bingung dan enggak pingin dietnya tuh menderita. Jadi sebenarnya aku bahas di videonya tuh diurai lebih detail lagi di dalam ini. Untuk dapetin buku aku, linknya ada di deskripsi box. Dan untuk video kali ini, aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax